Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat berjumpa lagi Dengan channel Superhadi Sahabat-sahabat turser seluruh Indonesia Dimanapun Anda berada Di depan saya ini ada Sebuah TV tabung, polytron Slim 123 Barusan datang ya Atau sernya Gejala tidak hidup Atau standby Lampu kontrol Hidup ya, tapi ada dua warna Coba kita tes Coba kita colokin Colokin Kita tekan tombol power Ya, perhatikan Lampu hidup ya Lampu standby hidup Tombol ketekan Tidak berfungsi ya Lampu tetap standby ya Oke Langsung saja Kita buka Sekali lagi kita tes Oke tetap Sama saja Lampu standby ya Lampu saja kita buka ya Cabut Ya teman-teman Ini Tabung Bodi tutup Udah kita buka ya Polytron Slim 23 Ini masih aslinya ya Tapi tadi Cycle udah terbuka ya Jadi TV ini udah Praservice Disini Untuk Penelusuran Kita cabut dulu ya Kita cabut Seter-seternya Tepat AC Input audio Ya Kabel AC Ini kabel CRT ya PTC Bersaya Jadi Kabel PTC Oke Teman-teman Ini aku terasa Kelihatan Melembung ya Ya Sahabat-sahabat usir TV udah kita buka nih Disini Ternyata TV ini Kemungkinan Disa berpetir ya Karena Kita dalam penelusuran Kita dapati Berapa buah Untuk TR SMD Ya Ini Hangus Hangus Dan ini lagi Hangus Ya Dan untuk IC Chromanya SMD Ini udah pecah ya Teman-teman Perhatikan Ini bolong ya Nah ini Udah pecah ya Ini bolong ya Oke Udah pecah nih Jadi Ini tadi TV Kadang standby ya Ternyata Kita dapati Disini Banyak ya Part yang Hancur Hangus ya Ini kemungkinan TV ini Tersambar petir ya Tapi kalau Untuk Tegangan Over Tidak ya Teman-teman Karena disini Untuk Bagian Protect Yang normal Semua Ini Ini Protes Cuman Elko Ini Agak Hamil ya Oke Jadi Keputusan Untuk Kelanjutan TV ini Tetap Kita Konformasi Dulu ya Sama Usernya Masalah Biaya ya Sedangkan Untuk IC ini Tidak Murah ya Pasti Di atas 100 ribu Yang Pasti Untuk Biaya Service Kemungkinan Ini Berkisaran Tiga setengah Sampai Paratusan Kalau Kita global Semua Dengan Jasanya Untuk Pengiriman Ini IC SMD Untuk Teater Sebagainya Kalau Kadang On Normal Berkisaran 500 400 500 Ribuan Oke Teman-teman Itulah Sedikit Tentang Memerai Kerusahaan Tadi Ternyata Kerusakan Ini Fatal Karena TR-TR Dan IC SMD Sudah Hancur Hangus Oke Oke Hanya Itu Ternyata Kembali lagi Di Standby Ternyata Ini tidak Bisa Kita Tangani Karena Kita Nunggu Kita Konformasi Dulu Sama Usernya Untuk Kelanjutannya Oke Yang Subscribe Like Share Nya Ditunggu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih